Baik, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah di sesi ini, Pak Ibu akan menjelaskan tentang mata kuliah kita di hari ini. Tema kita adalah tentang market syariah, atau yang lebih sering kita kenal dengan pasar syariah. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mahasiswa jurusan S2 di Prodi HES, Hukum Ekonomi Syariah, Paskasertina I, Jakarta. Kalau kita bicara tentang pasar, pasar itu tentu akan menjadi menarik. Kenapa? Semenjak masa Rasulullah, pasar sudah dibentuk oleh Rasulullah dan para sahabat. Meskipun pada awalnya yang berkuasa adalah pasarnya Yahudi. Tapi kemudian Rasulullah dan para sahabat membuat pasar tersendiri, lalu kemudian ketika punya pasar sendiri, berbersaing dengan Yahudi, lalu kemudian kalah terus. Lalu kemudian lapor sama Rasulullah, Ya Rasulullah, gimana ini Rasulullah? Rasulullah sudah ajarkan kami jujur, Rasulullah sudah ajarkan, tapi kok nggak pernah untung-untung juga Rasulullah? Gimana caranya? Akhirnya diajarkan sama Rasulullah, mau nggak diajarin? Akhirnya diajarkan. Nah, kalau ente jualan kurma satu kilo, ente tambahinlah dua atau tiga biji. Besok-besok mereka ngulang lagi, datang lagi. Nah, ternyata dengan dibuat kiat gitu, pedagang itu, jadi dilebihkan, bukan mengurangi. Nah, itu membuat para pembeli datang kembali. Jadi, Masya Allah luar biasa. Itu ajaran Rasulullah. Jadi, kalau ada pedagang-pedagang kadang-kadang melebihkan sesuatu, itu sebenarnya adalah inspirasi dari kiat Rasulullah kepada para sahabat. Nah, jangan sampai kemudian satu kilo dikurangin. Itu termasuk wailulil mutafifin. Celaka lah bagi orang yang curang. Nah, ayat pertama sekali turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ayat tentang wailul mutafifin. Nah, itu menunjukkan bahwa penting sekali pasar dalam Islam. Betapa penting sekali menguasai pasar. Jadi, kalau sekarang misalnya kita berdagang, lalu kemudian kita berdagangin di pasarnya orang lain. Ya, nggak bisa mandiri. Kira-kira gitu, kan. Marketplace-nya marketplace-nya orang lain, men. Jangan bangga dulu ente dagang, kira-kira gitu, kan. Ya, tentu ente majangnya di etalase-nya orang lain. Jadi, paling bagus adalah kita punya pasarnya sendiri. Sehingga kita bisa kemudian membuat aturan yang sesuai dengan akad-akad syariah dan berbagai macamnya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sebenarnya tentang market syariah ini, yang pertama yang harus kita pahami, yaitu apa itu market syariah atau pasar modern? Adalah pasar yang dibangun. Jadi, market itu adalah pasar. Atau pasar modern adalah pasar yang dibangun pemerintah, swasta, atau kooperasi yang berbentuk mall, supermarket, department store, dan shopping center. Pengelolaan pasar modern dilakukan secara modern bermodal relatif kuat. Jadi, dikelola oleh seorang pengusaha besar. Kenyamanan berbelanja menjadi faktor yang sangat diperhatikan di pasar modern. Proses tawar menawar tidak dapat dilakukan seperti di pasar tradisional, karena setiap barang yang dijual di pasar modern sudah dilengkapi dengan label harga yang pasti. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, hypermarket, supermarket, minimarket, dan tolko serupa ada. Di dalamnya dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti yang ada di dalam pasar tradisional. Tapi menjadi menarik ketika pandemi COVID, semuanya tidak mau ke pasar modern, semuanya lari ke pinggir-pinggir jalan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian menjadi menarik tren-tren jualan hari ini. Kalau dulu yang di kaki lima bermimpi masuk ke hypermarket, jualan yang gerobak-gerobak masuk ke hypermarket, tapi sekarang yang besar-besar di mall-mall itu, mereka keluar jualan di kaki lima dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, pandemi COVID itu merubah pasar pada dasarnya. Dari pasar yang hypermarket menjadi pasar yang kecil. Banyak sekali, kalau Bapak-Ibu pergi ke Bintaro itu, ada satu toko yang gede sekali, miliaran hutangnya bangkur sekarang tutup juga. Jadi, pada dasarnya sekarang larinya adalah bukan lagi ke pasar modern, supermarket, dan department store, tapi mereka lari ke pinggir-pinggir. Kenapa di pinggir-pinggir ini? Badasarnya adalah banyak orang yang kemudian masih berinteraksi secara ekonomi. Kemudian, Marsariah adalah merupakan sebuah pasar yang terdapat prinsip-prinsip syariah dalam menjalankannya. Apa itu prinsip syariah? Kehalalan, baik mengenai yang dijual, permodalan, dan pelayanan yang diberikan, merupakan hal utama yang membedakan pasar modern konfesional yang sudah tentu mengandung unsur keberkahan di dalamnya. Ini menjadi menarik. Umpama kalau Bapak-Ibu pergi misalnya ke pasar tradisional di Pondo Indah. Di situ menarik bagi saya. Di situ sistemnya adalah tidak ada uang sewa, jadi di situ sistemnya adalah sistem bagi hasil, dan itu menarik bagi saya. Pernah pergi nggak ke sana? Pernah ya. Yang di pasar Pondo Indah ya. Sopi pernah ke sana nggak? Pernah ya. Jadi di situ menarik bagi saya. Jadi itu sistemnya mau darabah juga. Dan pernah diterapkan juga di pasar, di Tambrin City misalnya. Dan banyak lagi pernah diterapkan yang begitu. Jadi ini menjadi menarik. Nah Bapak-Ibu sekalian yang diramati Allah, jadi pertama barangnya dihalal, kemudian tentu akad, permodalan, dan berbagai macamnya, tentu jauh dari riba dan berbagai macamnya. Lalu kemudian perbedaan minimarket dan lainnya. Supermarket atau hypermarket sebenarnya memiliki pengertian yang sama seperti minimarket. Namun memiliki tempat yang lebih luas dan lebih besar daripada minimarket. Mesin kasir yang digunakan untuk melakukan penjualan, jumlah yang juga lebih banyak daripada minimarket. Sehingga perbedaan istilah minimarket, supermarket, dan hypermarket, dan lainnya hanya terletak pada format, ukuran, dan fasilitas yang diberikan saja. Sedangkan untuk barang-barang yang dijual, sebagian besar adalah sama. Jadi apa sih Pak Enra bedanya antara minimarket, supermarket, hypermarket? Nah tergantung format, ukuran, dan fasilitas yang diberikan. Sedangkan barang tetap sama, enggak ada bedanya. Lalu kemudian minimarket berukuran kecil antara 100 meter. Itu maka dikatakan minimarket. Lalu sampai dengan 999 meter. Sedangkan supermarket berukuran sedang antara 1000 meter sampai dengan 4999 meter. Nah sedangkan hypermarket berukuran besar antara 5000 meter. Ke atas, jumlah kasir yang berada di dalamnya juga berbeda. Misalkan untuk minimarket hanya memiliki satu kasir, supermarket memiliki lima kasir, sedangkan hypermarket memiliki lebih dari lima kasir. Sampai hari ini sudah paham bedanya? Mungkin selama ini dianggap sama saja kira-kira gitu kan? Nah ternyata beda kasirnya membedakannya. Jadi kalau Bapak-Ibu pergi ke toko tetangga, ya paling dua, berarti dia masih minimarket yang berbeda. Dalam pasal 3 perpres 112-2007 disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400 meter. Lokasi pendirian dari toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, kebuatan, kota, rencana, dan berbagai macamnya. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah kalau kita kembali kepada definisi minimarket, supermarket, pasar syariah itu lebih banyak di mana ya sekarang ini? Lebih banyak di minimarket ya. Dibandingkan yang hypermarket dan berbagai macamnya. Mungkin kita punya agak besar seperti tiptop lah mungkin agak besar ya. Jadi kalau yang lain-lain masih kecil-kecil ya. Jadi bagi saya di Ruho atau apa yang kasirnya cuma 1-2. Lalu kemudian perbedaan minimarket syariah. Yang pertama apa sih membedakan pasar syariah dan tidak ini? Pertama adalah produknya halal. Lalu kemudian ya tentu tidak boleh diperkenankan menjual miras. Meskipun miras itulah mendatangkan keuntungan besar. Dan itu bisa kita lihat misalnya di minimarket tetangga banyak sekali terpajang miras bebas ya. Dan berbagai macamnya. Lalu kemudian pada waktu sholat ada break sholat ya. Jadi pas lagi maghrib break dulu 15-20 menit untuk sholat. Sehingga pada saat break sholat itu tidak ada transaksi dilakukan. Nah Alhamdulillah saya semenjak punya tokoh kecil-kecilan sampai sekarang. Saya memang mempraktekkan nama maghrib itu no, no, no. Pada dasarnya kita yang ngatur sih. Ini lagi momentum isro miras yang saya sampaikan ya. Satu jam kita tunda sholat kita. Satu jam Allah tunda rezeki kita. Saya yakin betul dengan konsep surat Toha 132 itu. Wa'mur ahla kabis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wa stobir bersabarlah. Perintahkan karyawanmu untuk sholat. Kasih kesempatan. Wa stobir dan bersabarlah. Kamu tidak perlu tanya-tanya tentang rezeki deh. Di ujung ayat nahnu. Nahnu narzuk. Itu artinya Allah yang kasih rezeki. Nah selama ini kita beranggapan kita yang ngatur rezeki. Kita yang pintar. Dan berbagai macamnya. Pada dasarnya kita hanyalah penerima rezeki. Penikmat rezeki. Pemakan rezeki. Jadi kadang-kadang kasihan banget ya. Gara-gara dagang. Kemudian sholatnya lupa gitu kira-kira gitu. Gara-gara dagang. Kemudian Allahnya lupa dan berbagai macamnya. Mau dibayar berapa sih sama Allah. Kira-kira mau ninggalin 10 menit kira-kira gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ini sholat menjadi penting banget. Nah saya terapin Masya Allah. Tarawih juga seperti itu. Saya tutup tuh Tarawih. Bapak ada Tarawih buka 1 jam. Masya Allah. Allah ganti tuh kira-kira yang 1 jamnya itu. Jadi disini kemudian keberanian ya. Ke Allahnya itu menjadi menarik bagi saya. Sehingga dalam surat Fatir 29 juga menjadi menarik bagi saya. Yang dikatakan tijaratan lantabur. Itu kan sarannya cuma tiga ya. Yang pertama yatluna kitab Allah. Rajin baca Al-Quran. Yang kedua akkamus sholat. Rajin sholat. Yang ketiga adalah sedekah kan. Antam aja dengan tiga gitu. Nah sehingga perbedaannya di sholat ini. Jadi kalau kita perhatikan di Mekah. Atau di banyak negara-negara muslim misalnya. Itu berani banget. Itu tutup sholat sudah selesai gitu kan. Masya Allah luar biasa. Nah di kita memang pada dasarnya ya. Tergantung pemilik bisnisnya. Nah saya Alhamdulillah saya mendidik. Ternyata pada dasarnya kita sebenarnya mendidik konsumen itu. Konsumen itu tergantung kita. Kalau kita katakan jam sekian saya sholat. Sudah selesai. Dia tahu. Paling satu minggu, dua minggu. Berikutnya ya sudah. Terdidik karakternya. Lalu kemudian komitmen pada produk UMKM. Nah ini pertanyaannya Ustadz Abdurrahman tadi. Bagaimana Pak Henra atau Pak Ustadz Ruli tentang UMKM. Apakah kemudian dia lebih pada menjual produk-produk luar negeri. Nah ternyata pasar-pasar market syariah ini. Selain komitmen kepada kehalalan. Komitmen kepada nilai nilai syariah. Juga komitmen kepada barang-barang UMKM. Yang dibuat oleh saudara-saudara kita. Nah kalau tidak kita yang menjualnya. Lalu siapa kemudian yang bisa membantu mereka. Sehingga menjadi menarik bagi saya. Meskipun Israq dan Mi'orat itu merupakan perjalanan dari satu masjid ke masjid. Tapi kan intinya adalah masjid itu kan kebersamaan. Jamaah kan. Solat terbaik. Cara solat terbaik itu kan berjamaah. Tapi kalau kemudian di masjid tidak mau berjamaah. Bagaimana kemudian di ekonomi bisa berjamaah. Yang sosial aja. Yang kira-kira itu kan gak mau. Kadang-kadang kita pura-pura aja kan. Sudah datang masbuk itu pura-pura. Gak mau gitu kan. Atau pura-pura lambatin dikit kira-kira gitu kan. Jadi gitu. Sehingga saya punya anekdot. Kadang-kadang pas mati aja kita tuh lurus semua. Ustadz Uli dan teman-teman gitu ya. Menghadap Qiblat semua. Keburan kita kan. Beda dengan teman tetangga kita. Agama tetangga kita. Yang satu ngadap ngilur. Ngidol. Apa macem-macem kan. Nah semestinya ketika hidup kita juga berjamaah. Pas sudah mati juga lurus. Juga berjamaah menghadap Qiblat semua. Jadi ini kekuatan ekonomi bagi saya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi coba bayangin. Dengan hipormarket. Supormarket gak berani ngutang. Sama tetangga ngutang. Belanja di toko tetangga. Kasian tetangga kita tuh. Sudah modalnya pas-pasan gitu. Ngutang. Dan gak dibayar lagi. Ya wajar. Kemudian muslimnya bangkrut. Dan ini Masya Allah luar biasa. Selain belanja ke toko tetangga. Tapi bayarnya cash dong. Kalau ke toko tetangga yang sebelah berani cash. Masa ke toko tetangga yang sama muslim gak cash. Nah ini juga problem kira-kira ya. Kadang-kadang juga baru mulai usaha. Gratis dong. Gratis dong. Kasian. Kita mesti bayar dong. Mentang-mentang teman. Gratis-gratis dong. Sudah modalnya pas-pasan. Gratis. Dia bangkrut. Gak pernah naik-naik terus pangkat dia. Nah ini problem juga bagi kita. Bagi saya komitmen pada teman UMKM dan berbagai macam ini bagian pada nilai-nilai Islam. Lalu kemudian retail syariah. Nah industri retail ini terbagi menjadi dua. Ada retail tradisional. Ada retail modern. Retail tradisional diwakili oleh pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil di pinggir jalan. Jadi sepersedangkan retail modern diwakili oleh minimarket 212, Kitamat. Saya itu pernah ke Padang mengisi seminar acara wakaf. Malam-malam itu saya jalan ke pasar sama teman saya dari tempat dopet 2, Pak. Dia bilang, Mas Hendra. Mas Hendra coba lihat. Ada enggak yang Indo-Indo itu, Alfa-Alfa itu ada enggak kira-kira? Saya perhatikan enggak ada ya. Satu pun enggak ada di Padang ya. Hebat saya bilang. Nah di samping saya ada ketua MUI pada saat itu. Setelah saya ada ROIS, NU, ada Momadia. Lalu saya tanya. Wah menariklah kira-kira. Nah ini ternyata tergantung komitmen ya. Pemerintah daerah dan berbagai macamnya. Ya mereka punya cuma ada Kitamat, ada berbagai macamnya. Dan ini tentu menjadi menarik kira-kira. Lalu ada Tiptop, Amanah, Akadmat, dan sebagainya. Nah ini yang sering kita lihat. Tapi bagaimana perkembangannya? Kalau muslimnya enggak mau belanja ke toko sesama tetangga, ya repot juga. Maunya tetangga yang jauh, ya repot juga kira-kira gitu kan. Jadi bagaimana mungkin besar tetangga yang dekat ini. Al-Mu'min itu sesama mu'min adalah merupakan bagian uhwa yang luar biasa kata Rasulullah. Jadi ini Masya Allah saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Kadang-kadang ada tetangganya baru mulai dagang aja, sudah siriknya Masya Allah luar biasa kira-kira gitu kan. Dan ini problem loh kira-kira bagi saya. Jadi kalau tidak kita siapa lagi membesarkannya. Jadi ini ya. Baik Bapak-Ibu sekalian. Mungkin kalau ditanya, Bapak-Ibu pernah belanja enggak di yang gini-gini, Dosa Tumat, Kitamat, Tiptop, Amanat, Ahatmat ya. Dan ini, ah enggak pernah pengen rasa sih. Ya wish lah kira-kira gitu kan. Jadi ini menjadi menarik lagi. Lalu kemudian dasar hukum yang mengatur masyariannya apa? Undang-undang perdagangan nomor 7 2014 tentang perdagangan retail modern, toko sualian yang terdiri dari minimarket, supermarket, supermarket, department store, special store, dan berbagai macamnya. Atau pasar rakyat. Nah, lalu peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2014 mengatur batasan-batasan soal profesional minimarket. Artinya kalau kita tanyakan apakah ada aturan khusus, tidak ada yang syariah. Patwa juga tidak kita ketemukan. Tapi bagi saya ini kan potensi ekonomi umat yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita bicara ekonomi syariah, bang syariah lagi, bang syariah lagi kira-kira. Yang terbayang itu kalau bicara ekonomi syariah, kenapa harus bang syariah aja sih? Padahal kan ada perdagangan syariah. Ada pasar syariah. Yang Masya Allah itu luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana sebelum Indonesia merdeka, kita sudah punya serikat dagang Islam oleh Saman Hudi. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita kenal ada Nahdlatul Tujar. Sebelum lahir Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Tujar dulu di NU. Jadi Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai pendiri NU itu menurut cucunya itu, kalau hari Selasa itu dia stop ngajar dulu, ngurusin perusahaan, sampai-sampai kita kenal bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya, bagaimana ngurus pabrik batiknya, yang kemudian berdakwa dari satu tempat ke tempat lain, kebayang bagi kita Masya Allah. Luar biasa ya semangat dagang itu. Pasar-pasar itu lahir. Saya ingat juga Pak Yai Almarhum Ma'amun Zubair mengatakan, nanti kalau kamu jadi dosen, jadi guru, sambil dagang. Sehingga Masya Allah tercukupilah kira-kira kebutuhan. Suatu ketika saya ketemu Pak Asin, seorang ulama besar kita, dia bilang, di Mekah itu ada seorang ulama, seorang pengajar, tapi kemudian dia berusaha juga, mencari tijarah juga. Dan itu juga menjadi semangat saya, kenapa kemudian saya semangat juga, di satu sisi semangat 3D itu dosen dagang dakwah itu diantaranya. Jadi memang sebagai seorang Muslim, harus kemudian menekuni gaya hidup Rasulullah itu adalah salah satu berdagang. Dan mudah-mudahan semangat dagang ini banyak, nah sedakatnya juga akan banyak, kan wakam juga banyak. Nah tentu ini termasukkan lah bagi pengambil kebijakan di kita, mudah-mudahan kemudian semangat dagang ini, kemudian menjadi semangat pasar, dan berbagai macamnya. Ya pasarnya tentu bisa dirikmati oleh semua orang, kira-kira kan. Kan rahmatan lil'alamin, kira-kira. Lalu kemudian, potensi retail syariah, perkembangan usaha retail modern nasional selama 5 tahun terakhir, sungguh mencengangkan menurut S.O.P.A.C. Nielsen 2006, jumlah pusat perdagangan, baik impermarket, pusat kulakan, supermarket, minimarket, dan berbagai macamnya itu, meningkat hampir 7,4 persen selama prioritas itu. Dari total outlet sebanyak itu, dikatakan bahwa 1.881 outlet di tahun itu berkembang. Perkembangan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan bagi usaha retail. Setiap tahun supermarket mengalami pertumbuhan sebesar 15 persen, sedangkan pasar tradisional hanya tumbuh sebesar 5 persen. Tapi ini menjadi menarik bagi saya, apalagi dukung dengan adanya survei, menyatakan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam milih produk adalah kehalalan. Jadi 56 persen itu lebih pentingkan halal. Karena ini muslim wajar. Lalu harga, kalau Ust. Ruli tanya-tanya harga penting, itu cuma 24 persen, Ust. Ruli. Jadi hasil survei menunjukkan bahwa orang belanja itu pertama dia pilih halalnya, hampir 56 persen. Lalu yang kedua baru, price, harga itu 24 persen. 18 persen itu rasa, enak atau enggak kira-kira gitu. Jadi kalau belanja itu, paling kalau kita belanja ke sebuah toko, Bang, apa sih makanan favorit di sini? Enggak pernah. Apa sih makanan halal Bang di sini? Enggak pernah. Jelas pertanyaan pertama, jujur. Pak Endra juga begitu. Hampir semua kita mungkin. Apa sih makanan favoritnya? Enggak pernah kita tanya. Apa sih makanan halal favorit? Kira-kira gitu. Ini menjadi penting sekarang. Lalu kemudian karena hadiah 2 persen. Jadi tingkat kehalalan suatu barang masih menjadi yang utama bagi konsumen. Hal ini tentu menambah semangat positif bahwa bisnis retail yang berbau syariah akan mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Jadi ini tentu menjadi menarik. Kenapa? Karena tadi hampir 56 persen orang belanja karena halalnya. Cuma 24 persen karena meskipun murah, haram ya enggak mau juga lah. Kira-kira gitu kan. Jadi ini menjadi penting. Lalu Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemilik mart syariah. Ini menjadi menarik. Catatan pemerintah, 65 persen minimart yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini masih dioperasikan oleh badan usaha besar. Termasuk pemilik retail sendiri seperti jaringan Indomaret, Alpamat. Nah sementara 35 persen sisanya dioperasikan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang membeli hak warah laba. Nah tetap juga tetangga kita juga yang punya terbesar ya. Sahamnya 65 persen. Sampai kemana-mana mereka gitu kan. Lalu PT Hidro Perdana Retalindo, perusahaan wakaf yang mengolah Grey Sodakop, MADS, dan Buah Satu MADS, menyatakan bahwa pihaknya mengutamakan pemberdayaan umat Grey Mini Market yang dikeluarkan tidak menggunakan sistem Perancis melainkan ekonomis sharing. Nah ini menjadi menarik juga. Sehingga satu Grey bisa dimiliki hingga ratusan orang yang berasal dari pagu yapan masyarakat, masjid, dan pekumpul lain. Jadi satu Grey itu bisa dimiliki 100 sampai 500 orang. Jadi mereka merasa punya toko sendiri dan belanja di toko sendiri. Ini kan sudah menciptakan yaitu menciptakan sebuah pasar yang luar biasa bagi saya. Karena berdasarkan pemberdayaan umat, maka pemilik Grey tidak akan terbebani oleh manajemen P, franchise P, dan berbagai macamnya. Dan ini luar biasa bagi saya. Nah di satu masjid di Pamulang itu, saya juga ngisi kajian bagi saya. Di situ ada juga mereka buat minimarket dan berkocamnya semuanya. Tapi persoalan harga juga menarik juga. Beda seribu, kadang-kadang dia nggak mau menolong temannya. Kira-kira dia lari ke toko yang lain. Kira-kira ini juga pertimbangan juga. Baik Bapak-Ibu sekalian. Lalu semisal komunitas, oke saya pikir ini menjadi menarik konsepnya Pak Sapi'i misalnya. Jadi semisal ada komunitas, anggotanya ada 100 sampai 200 orang. Satu Grey ITP kecil, satu bulannya ditargetkan misalnya harus mencapai omset minimum 200 juta per bulan. Nah kalau komunitas itu anggotanya ada 100 orang, ada 100 orang, Insya Allah pertama dari sisi permodalan setiap hari, setiap orang berkontribusi 4 juta. Maka bisa sampai 400 juta. Kemudian jika 100 orang ini belanja satu bulannya 500 ribu saja per orang, maka Insya Allah ada 50 juta, sudah terkantongi, tinggal kita cari 150 juta lagi open market. Jadi sebenarnya jamaah masjid itu bisa sebenarnya kan? Karena mereka kan jelas belanja butuh 500 ribu kan? Tapi persoalannya tadi karena nggak mau, tadi kan nolok kira-kira gitu kan? Lebih suka ke yang lain kira-kira gitu. Nah begitu pula dengan 200 orang, masing-masing berkontribusi 2 juta saja tiap orang. Maka akan sampai 400 juta, kemudian dari 200 orang tersebut berbelanja 500 ribu per bulan, maka 21 mat tersebut sudah punya omset 100 juta. Tinggal carikan open marketnya sisanya kira-kira. Nah Bapak-Ibu sekalian, ada empat model minimarket, minimarkt 212. Yang pertama adalah full brand minimarket, kooperasi syariah 212. Yang kedua, model kedua yaitu jika tokonya sudah ada, sudah berdiri dan bekerjasama dengan KS212 sebagai mitra usaha. Lalu ketiga, model ketiga adalah kompersi, model yang keempat adalah rebranding. Nah ini dibuat oleh teman-teman kooperasi syariah 212. Ini di mana ya, kalau ada yang tahu? Di mana yuk? Ada yang tahu? Ini jelas di masa pandemi. Di mana? Ada yang tahu? Tip top ya. Nah tip top ini menjadi menarik. Semua kasir, semuanya menggunakan jilbab. Lalu ada logo-logo islami dan berbagai macamnya. Lalu setiap sholat, suara azan berpemandang. Lalu setiap bulan apa, diingatkan sholat dan berbagai macamnya. Nah ini menjadi mimpi saya juga sih. Mudah-mudahan kita semuanya punya bisnis yang seperti ini. Saya selalu mimpi. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat gue punya deh. Kira-kira gitu ya. Persoalan iya itu kan Allah yang ngatur. Jadi saya doangin juga Bapak-Ibu semua punya. Kira-kira gitu ya. Jadi ya kita ini kan harus mencontoh Abdurrahman bin A'ub. Jadi saya masih ingat kata Pak Kiyahasan itu, kalau hanya jadi DPS, NT mimpinya, itu sudah banyak kira-kira. Tapi kalau NT pingin jadi Abdurrahman bin A'ub modern, itu baru keren kira-kira gitu ya. Abdurrahman bin A'ub. Di kelas kita sudah ada Ustadz Abdurrahman. Tinggal tambah A'ub-nya aja kira-kira gitu ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi semangatnya Masya Allah luar biasa. Usman bin Affan dan berbagai macamnya. Nah, tapi menarik bagi saya, kemarin Pak Emir itu dari Kenex, itu menjadi menarik bagi saya. Makanya foto ini saya tampilkan lagi ya. Gambaran industri halal Indonesia. Kalau kita lihat halal top brand 2019, itu pertama kategori kosmetik Wardah. Saya sepakat lah gitu. Dengan Pak Nur Hati sepakat. Lalu kemudian ada tetangga kita, kategori restoran. Ini menjadi menarik bagi saya. Kenapa tidak Mas Mono, Ayin Bakar Mas Mono, Wong Solo, dan berbagai macamnya. Kok kalah dengan tetangga satu ini? Ini tentu menjadi menarik kira-kira gitu. Apa mungkin kapitalnya besar, kira-kira gitu kan. Lalu kemudian kategori mie juga begitu. Nah, masih tetangga-tetangga semua nih ya. Dan berbagai macamnya. Jadi, oke lah. Ini sampai tetangga yang minuman juga. Kenapa tidak apa gitu ya. Dedi water dan berbagai macamnya ya. Nah, ini juga tentu butuh banyak dukungan dari umat kira-kira bagi saya. Dan ini juga tetangga-tetangga semua lah. Nah, apa sih Bapak-Ibu payangkin? Semuanya kita tidak bisa lepas dari ini kan nih. Semua yang kita makan, minum, semuanya yang bikin semuanya. Jadi, Ayo dong, bangkit dong. Bangkit dong. Bismillah. Ayo dong. Di awal dari pemberdayaan ekonomi masjid, ya, dari sholatnya bersepar waktu, sholatnya berjamaah ya, sholatnya masjid ya, dan kemudian baru pemberdayaan ekonomi. Saya tertarik lah dengan konsep Jogo Karyan lah ya. Masjid Jogo Karyan, yang kemudian dana masjid tadi dibuat untuk masyarakat sekitar jualan. Kalau nggak laku, jualannya gimana? Masjid yang beli. Jadi semangat dia dagang lagi besok gitu. Jadi, sebenarnya kan uang umat juga kan. Kenapa kemudian tidak dibuat seperti konsep Jogo Karyan itu. Jadi, bagus-bagus sih. Mudah-mudahan banyak Jogo Karyan lahir di banyak masjid bagi saya gitu. Berdasarnya. Nah, ini dari Bang Adiwaman Karim kemarin. Menarik juga bagi saya. Di fashion, media, turism, farmasi, kosmetik, umroh, dan berbagai macamnya. Jadi, potensinya banyak sekali. Tapi, yang ini sudah stop. Ah, banyak. Jadi, harusnya semangat. Nah, saya pikir itu ya. Jadi, mungkin sudah Bapak-Ibu lihat dari awal sampai akhir tadi, bahwa kita punya potensi yang luar biasa, bahkan potensi itu sudah diterapkan dalam bentuk kitamat, lalu kemudian 21 Max, lalu kemudian dalam bentuk apalagi, toko wakap ya. Pernah lihat yang gere wakap? Pernah? Toko wakap ada yang di pasar minggu ya. Dan berbagai macamnya. Itu keras sama dengan ACT ya. Dan itu banyak lagi yang lainnya. Bagi saya, semangat ini harus dikembangkan. Bukan berarti ini sesuatu yang biasa, tapi bagi saya ini luar biasa. Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa ekonomi syariah ini akan maju. Jangan pernah membayangkan bang syariah akan maju. Jangan pernah membayangkan wakap akan maju, zakat maju. Kalau dari sisi marketnya, kita kalah. Kalau dari sisi pasarnya, kita nggak ada. Pasar ini adalah merupakan pintu utama untuk melakukan langkah berikutnya. Jadi, ini menjadi penting. Jadi, didiklah anak-anak kita menjadi pengusaha-pengusaha hebat, jadi pedagang-pedagang hebat. Kalau tidak di masanya kita, mungkin di masanya anak-anak kita. Kalau nggak di masanya anak-anak kita, di masanya cucu-cucu kita. Jadi, semangat itu harus dibuatlah bagi saya. Bayangin, 30 tahun Indonesia, 30 tahun Bank Syariah, saya sampai kemarin di Mekalah kemarin, 30 tahun Bank Syariah Indonesia, market syaranya cuma di bawah 7 persen. Apa sih yang salah sih? Patwa harapnya sudah ada, semuanya sudah ada. Bayangin, 30 tahun loh, Ben. Orang itu sudah mau nikah lagi, kira-kira gitu kan. 30 tahun. Bayangin, kira-kira. Bukan 5 tahun, 30 tahun, semenjak saya kuliah, sampai sekarang saya punya murid-murid banyak, tetap saja di angkanya segitu-gitu juga. Jadi, kebayang kira-kira. Hampir 20 tahun saya ngajar ekonomi syariah. Mudah-mudahan melalui markas syariah ini. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah bisa. Bisa dan bisa. Mudah-mudahan mendatangkan rahmatan lil'alamin, dan juga rahmatan lil'muslimin. Jangan alamin saja, nanti kampus liminnya enggak, kira-kira gitu. Oke, thank you. Terima kasih ya. Kita diskusi dengan Ustaz Ruli, kita masih punya waktu 5 menit lah. Terima kasih ya.